Informasi selanjutnya datang dari calon wakil presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang kembali menanggapi pernyataan mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo soal besaran APBN untuk kota Solo di masa pemerintahannya dan di masa FX Rudi. Gibran pemerintah untuk membuka lagi data yang dijadikan acuan. Siapa lebih punya gelontoran APBN untuk kota Solo lebih besar di masa pemerintahan FX Hadi Rudiatmo dan Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo? Ternyata masih jadi pembahasan hangat pasca debat cawapres pada pekan lalu. Saat ditanya kembali soal perdebatan ini Gibran menyatakan semua yang diutarakannya sudah berdasarkan data. Sehingga Gibran pun meminta media untuk mengecek kembali data APBN untuk kota Solo di era pemerintahannya dan di era FX Rudi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jangan ditahan ya. Sebelumnya saudara mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyebut klaim calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat pekan lalu soal anggaran yang digelontorkan pusat lebih besar saat eranya tidak benar. Rudi menyebut ada faktor anak presiden dari proyek yang didapatkan cawapres yang juga kini masih menjabat sebagai wali kota Solo itu. Menurut Rudi tidak adil jika membandingkan anggaran yang diterima Rudi dalam memimpin selama 5 tahun dengan Gibran yang baru memimpin selama 2 tahun. Bahkan Rudi menyebut sejumlah proyek besar dan dana CSR didapatkan Gibran karena faktor anak presiden. Jadi perbedaannya jauh no mbak. Saya 5 tahun baru 2 tahun kok. Dengan 2 tahun dan CSR kalau enggak anak presiden enggak ada CSR yang untuk membuat museum 600 miliar lebih. Lantas untuk Balikambang itu PSN juga dari APBN, Relayang APBN, Piadek APBN, MPZ dari Abu Dhabi kan gitu. Jadi dari luar negeri. Terima kasih.